Orang Jawa ini sangat taat sekali, makanya untuk berbuat apa saja, orang Jawa itu selalu minta selamat, mohon izin, karena apa yang ada di atas bumi ini, itu ada yang memiliki. Apa yang ada di atas bumi ini, ada yang memiliki, jangankan yang berbentuk buah atau bahan makan, sedangkan batu saja, itu diselamati loh mas. Bagaimana orang Jawa itu mengenal Tuhan dan mengetahui Tuhan itu bagaimana caranya? Menurut orang Jawa, jadi orang Jawa itu sebelum mengenal agama Rasul atau agama Islam, itu orang Jawa sudah mengenal adanya Tuhan. Karena apa? Dia menyebutnya Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal atau Sang Kawitan. Nah, jadi pada masa itu, orang Jawa ini sangat taat sekali, makanya untuk berbuat apa saja, orang Jawa itu selalu minta selamat. Mohon izin, karena apa yang ada di atas bumi ini, itu ada yang memiliki. Apa yang ada di atas bumi ini, ada yang memiliki. Jadi, jangankan yang berbentuk buah atau bahan makan, sedangkan batu saja, itu diselamati loh mas. Jadi kebetulan Mbah Buyut atau Mbah Buyut saya, Mbah saya, itu dulu juga mencari ungkal atau untuk penajam pisau. Nah, ini carinya di gunung yang berbatu, di gunung yang berbatu. Setelah dia berkeliling di gunung yang dituju berhari-hari, dia mohon kepada Sang Pemilik dengan wujud selamatan. Ketantowo yang artinya agar tawar atau tidak ada gangguan yang ada di situ. serta gemblong, yang diharapkan gemblong itu nanti biar menjadi keket, penajam yang kuat. Itu satu, gulek, watu. Nah, untuk memulai memotong kayu, itu pun berdoa mereka. Sebutannya, Gosti Kang Mohosuci, Kulonyuun, Kagungan Penjenengan, Kanggi Urip Losak Berayat. Yang artinya, Nah, yang disebut Kanjeng Gosti itu, dia paham adanya di awang-awang suwung. Tempatnya di dalam relung hati. Maka disebut kapitayan percoyok. Jadi dia, mereka, mbak-mbak kita itu percaya adanya Allah. Hanya caranya saja yang berbeda. Begitu. Tapi ada perspektif yang mengatakan gini, Romo, bahwa ajaran Jawa itu sesat. Pandangan Romo ini bagaimana? Saya tidak menyalahkan orang yang berpandangan seperti itu. Karena apa? Mereka yang mengatakan sesat, itu tidak pernah tahu latar belakangnya. Tidak pernah masuk. Sekarang begini, bagaimana penjenengan bisa menilai salah satu rumah makan itu masakannya asin atau pedes jika penjenengan tidak pernah jajan di situ? Ajaran Jawa itu bukan sesat. Melainkan penuh dengan penghayatan. Betul. Orang Jawa, Nuan Sewu, saya pernah, perkumpulan saya termasuk orang-orang sepuh semua. Jadi beliau, para sesepuh itu, kalau sholat, itu tidak ada komando. Tumak nina. Jadi takbilatur ikromnya, orang kok dikomando. Allah. Wakbar. Mau menangwai sawwiru senda kebdiwi. Iya. Begitu pula dengan rukuk dan sujudnya. Tidak dikomando. Tapi kalau kita mengikuti ajaran-ajaran para sesepuh terdahulu, juri kapan aku ada yang nyambut kami? Tidak. Juri kapan aku ada yang mengapain rukuk. Kalau rukuk ini rusak. Ayo. Malah kena duka kalau gusti Allah. Kena siku dendam kalau senggawi rukuk ini mau. Tidak rukuk rusak. Ibarat rukuk ini kurungan, kalau rukuk ini rusak, kurungannya rusak, Manuil, anjur. Betul. Maka dengan adanya Rasulullah itu, mbah-mbah pun nenek moyang kita, orang Jawa, tidak menghalangi. Karena manusia butuh makan. Manusia butuh jadi solat ing rogo ono, solat ing sukno ugo ono. Wiskat cakup kabeh ning kono. Tapi kembali lagi keajaran terdahulu solat ikwi ning intini wongurib kwi prasasat sak kersani gusti Allah. Melakuni sak titai. mbah-mbah-mbah kita terdahulu. Mbah-mbah kita terdahulu. jadi artinya kita gak usah berburu kesana kemari, jempalitan gusti Allah pasti akan membagikan jatah kita. Neng, ne'awai deurambuti doyo, kalau kita tidak berusaha, mungkinkah seperti itu? Karena jaman baik iya. Jaman baik mungkin penduduknya baru berapa. Mungkin kan. Wong tahun Pitung Pulau Walu atau Pitung Pulau Walu atau Pitung Pulau Songwe lagi 135 juta kok. Iya kan? Tahun kuih, lana ta'in saki bilang juta misal. Lana apa? Sare-sare oh iya kedu-mantanan orang sawah-sawah saki sudah diumahnya. Tentu. Itu. Oh kadang ada yang gini, Romo. Pandangan bagaimana kita itu mengenal Tuhan, Romo ya. Ada pandangan seperti ini bahwa mengenal Tuhan itu diibaratkan ada tiga orang buta, Romo ya. Disuruh mukang gajah. Iya. Yang satu itu memegang kepala, yang satu memegang kaki, yang satu kan memegang badan. Betul. dia kan sama-sama buta. Iya. Itu bagaimana Romo menikapi? Memang seperti itu ya Romo? Sekarang begini, ini yang diceritakan kan buta. Iya. Buta matanya ketika dia memegang telinga. Wahai saudaraku, Tuhanmu berbentuk apa? Mergos yang dicekel buntute. Jadi tiga orang ini kan beda memegangnya. Seperti itu ya Romo ya. Karena yang dipegang itu ekornya, maka dia akan berangan akan menjawab, Anu, saudaraku, bahwasannya Tuhan atau Allah itu berbentuk panjang dan berambut. Ekor kan? Panjang, berambut. Lantas yang memegang telinga, yang memegang telinga, dia akan berkata, Wahai saudaraku, ternyata yang disebut Tuhan itu lebar dan tipis. Sedangkan yang memegang kaki, bentuk Tuhan itu seperti bumbung atau seperti bambu. Nah, dalam hal ini, yang bicara bukan mulut, tapi hati. Ketika hati ini menyatakan Tuhan atau Allah, maka itulah Allah. Terus gini, Romo, orang itu kalau beda agama dan kepercayaan, apakah benar bisa menunggal dengan Tuhan, Romo? Itu bagaimana menurut menurut saya, jadi bukankah sudah tertulis bahwasannya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita mengambil contoh yang sederhana saja. Kita mau kemana? Kita mau ke Jakarta. Ada tiga orang, yang satu, naik pesawat, yang yang satu, naik kendaraan umum, yang satu, naik kendaraan pribadi. Dan mereka mempunyai jalan sendiri-sendiri. Karena yang naik bis umum ini, tentu saja mereka lewat jalur umum. yang punya pribadi lewat jalan tol. Yang pesawat tentu sejajar lebih cepat. Nah, cepat atau lambat, ini adalah urusan Allah dalam menghadap kita. Jadi kita nggak bisa menilai kue, nyembah, ngunungi, orang, ngerak, lebu, surga, surga, dan neraka itu urusan Allah. Bukan kita manusia. Kita manusia hanya wajib mengingatkan apabila saudara kita ini salah dalam melangkah. Salam, salah dalam menyembah kepada sangkalik. Ngerti. Jika sudah diingatkan, sudah diperingatkan, boton purun anggih borong kerso. Ngerti lho? Ngerti. jadi segala sesuatunya itu nanti akan berpulang kepada diri kita masing-masing. kalau di Indonesia ini kan bisa dikatakan orang negara beragama ya, Romo ya. kenapa banyak bencana Romo? Itu pandangan Romo gimana? Anugrah dan bencana itu adalah kehendak sang maha pencipta. Jadi, tidak ubahnya matahari terbit, itu akan tenggelam pula. seperti beberapa saat yang lalu kita babarkan tentang siapik lansiolo. Kebaikan dan keburukan. Nah, sekarang bagaimana untuk menghindari bencana itu tak lain adalah bagaimana pula kita agar terhindari dari bencana adalah mendekat kepada si pembuat bencana. dan terus ada ini tidak kalau bencana apa kira-kira bencana itu api merda? Tidak. Ketika saatnya gunung meletus akan meletus juga. Ketika saatnya laut naik akan naik juga. Namun, kita akan dihindarkan dari bahaya. Contohnya ketika Nabi Nuh mengusah pirang-pirang dah gelilep beliau malah selamat. Karena yang lain tidak percaya dengan adanya sang pencipta penjenenganipun Nabi Nuh percaya. Yang ini yang tidak bencana yang tidak tidak yang mencana. Aku tak nyedek di Allah. Diselamat itu tidak terhindari dari Jadi, kalau kita ingin terhindari dari bencana, ya kita mendekat kepada si pembuat bencana. mengorok kalau bencana itu pasti ada. Tapi ini Romo, budaya di Jepang, itu kan orang Jepang itu kalau dia itu pengen mengenal dan mengenal Tuhan, dia kan fokusnya dari matahari. Kalau matahari sudah terbit, mereka langsung melakukan ritual Romo. Kepercayaan manusia itu kan beda-beda. Jadi, seperti halnya kita, yang notabene adalah beragama Islam. Jadi, ketika terdengar seruan adhan, maka sesibu apapun akan kita tinggalkan pekerjaan itu. Karena kita yakin, kita yakin adhan itu adalah seruan untuk kita menembah atau bersujud kepada Sang Maha Pencipta. begitu pula dengan orang-orang Jepang tersebut yang mendewakan matahari. Wadiah itu punya persepsi bahwa itu loh Tuhan. Kan seperti itu Romo ya? Ya, karena Nabi-Nya mengajarkan seperti itu. Ini Romo, cara kita itu bisa mendapatkan dawuh yang sejati dari Tuhan itu gimana, Romo? Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan dawuh yang bisa diterjemahkan dengan kalimat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menerjemahkan firman Allah. Dan yang terbanyak adalah Rasulullah. Di antara sekian banyak Nabi. jadi setiap Nabi itu juga mendapatkan firman. Tapi hanya Rasulullah sendiri yang paling banyak. Kalau manusia seperti kita, ya hanya kuasa ilahi yang ditunjukkan adalah dengan bahwasannya aku bisa membuat laut ini naik. Bahwasannya aku bisa membuat gunung ini meletus. Aku bisa membuat angin ini besar. Dan aku bisa membuat air hujan menjadi rob. Ya ini kuasanya. Kita harus mengakui itu. Jadi kalau manusia semacam kita pia caranya iso ngawruwi kuasa ning gusti aku nono alam sa izine kuwi kuasa apa yang kita pungkiri nikmat apa lagi yang harus kita ukiri dari semua itu. ini ada peribahasa Jawa yang sampai saat ini masih menjadi pikiran saya di Jawa itu kan ada peribahasa gini Ajin diri Sokolati Ajin rogo Sokobusono yang jadi pertanyaan kalau orang bisu seperti apa remu bagaimana lati itu pangucap pangucap itu ibaratnya patrap juga gambaran daripada perilaku meskipun bisu dia bukan berarti tidak bisa berkata-kata dia menguasai bahasa isarat dia bisa bekerja sesuai dengan yang dia maui yang dia kuasai dengan kalimat serta ucapan itu maka jadilah orang bisu tersebut mendapatkan hal yang seperti yang diinginkan cut cut cut